Langkah selanjutnya sekarang adalah murni dari pihak penyidik, nanti dua dari terlapor itu hari Rabu akan diperiksa dan sesudah itu tentu kalau memang menurut penyidik sudah memenuhi syarat, kalau ya, itu bisa ditetapkan jadi tersangka dan juga penyidik berwenang untuk melakukan penahanan karena pasal 27 S1 Undang-Undang IT, ancaman hukumannya 6 tahun, lebih dari 5 tahun, jadi bisa ditahan. Itu kemenangan penyidik. Jadi dari kita, sebenarnya sudah kita bersifat menunggu. Ya? Bang, pihak sana sudah permintaan maaf nih ke kakak virus ini, kakak virus tidak puas, akhirnya melakukan ke kakak mas perubahan. Permintaan maaf di mana? Katanya bertemu langsung. Katanya sudah bertemu. Dia tidak pernah, Sony itu bertemu, tidak ada kaitannya dengan permintaan maaf. Ya kan? Coba, kau cerahkan. Saya bisa jelasin. Saya bisa jelasin. Saya bisa jelasin. Saya bisa jelasin. Jujur, apakah dia pernah ngomong seperti itu? Coba, waktu itu apa gimana pertemuannya? Pertemuannya apa yang dibicarakan? Yang minta ketemu siapa? Oke, awal aku minta ketemu, karena keadaan ini gak pernah berhenti. Yang bersakutan terus ngomong di media, blablabla, akhirnya aku cuma bilang, gak usah kamu di media, tapi temuin imamnya secara langsung. Gak ada kabar, gak ada kabar, gak ada kabar. Akhirnya satu ketika, dia ngirim surat pertemuan untuk ketemu, tapi melalui DM Instagram itu pun yang bisa cuma sekali dibuka. Doa, abis itu saya gak bisa baca lagi tuh apa isi suratnya. Akhirnya saya balas, oke mau ketemu di mana? Dia bilang hari minggu. Aku bilang gak bisa hari minggu, betul, akhirnya hari Sabtu. Akhirnya dia menyetujui untuk ketemu hari Sabtu. Hari Sabtu ketemu, aku cuma bilang, poin dari inti pertemuan itu adalah jangan pernah ganggu virus lagi. Karena ketika dia ganggu virus lagi, urusannya sama gue. Itu sebagai suami? Ada yang tadi bilang saya minta maaf? Silahkan tanya dengan kejujuran hati dia, dia mau menjawab apa? Jawab dulu, ada gak? Gak ada sama siapa. Gak ada ya? Malah yang ditunjukkan video rekaman-rekaman apa? Rekaman Bang Hotman sedang telponan sama, sama siapa istrinya itu? Bang. Apa tuh bang? Istrinya siapa bang? Jadi istrinya sempat telponan sama Pak Hotman. Kalau gak salah sempat disiapkan video. Dia bilang kalau untuk telponan, nah tapi dia menunjukkan rekaman itu. Aku kaget, wih kok rekaman telponan bisa direkam apa segala macem. Jadi memang dia pertama kali telepon saya, saya gak tahu dia istrinya, suaminya itu. Oh saya dipanggil di IGUs katanya. Ada apa saya bilang. Bahkan masih saya suruh ya, Kalau gitu coba dulu, cari dulu bukti-buktinya. Benar gak dia begitu? Gue gak tahu bahwa itu suaminya. Oke. Nah itu selesai. Tapi begitu saya tahu lagi, tiba-tiba dia telepon. Ya kan? Kok masalahnya makin runjam banget katanya. Ya kan? Itu sudah sangat serius saya bilang. Yang ketiga terakhir dia telepon. Kenapa kamu bilang? Ya berlian saya palsu katanya. Malah kan? Ya saya gak pernah bilang palsu. Gue gak pernah wawancara. Sekalipun saya tidak wawancara soal berlian saya bilang. Tapi memang di toko berlian, Saya, Anda lihat sendiri di liga saya kan. Kami sama toko berlian, Kalau ini 10 kerat, 30 kerat harus 3 kali lipat. Ya Anda tetap sirkan sendiri. Gue kan orang pintar. Gak mungkin dong bilang palsu. Bahwa punya orang lain. Banyak cara yang halus tapi mengena gitu loh. Itu isi rekaman itu. Bukan berarti I miss you, I miss you. Enak aja, gue udah terlalu banyak cewek cantik. Aku mau yang benar-benar cantik. Yang cocok di Lampardini gue. Mungkin kondisi.